Ada banyak cara untuk copy tulisan yang tidak bisa di copy di internet. Banyak cara copy makalah yang diproteksi dari internet. Ingin tahu caranya? Silahkan ikuti pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Raja Sukses. Teman-teman tentu maklum bahwa pada saat ini internet sudah merupakan suatu sumber ilmu pengetahuan di kita paling lengkap. Apapun yang dibutuhkan, baik berupa artikel, makalah, dan berbagai jenis tulisan lain, semua ada. Mungkin teman-teman pernah mengalami kesulitan saat mencoba meng-copy satu tulisan atau satu makalah dari internet padahal Anda sangat membutuhkannya. Namun ternyata tulisan tersebut tidak bisa Anda copy karena diproteksi. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk copy tulisan yang tidak bisa di-copy di internet. Banyak cara copy paste makalah dari internet. Untuk itu silahkan ikuti pembahasan saya. Salah satu dari berbagai macam cara yang ada, saya coba bahas di sini. Ini saya telah mempersiapkan dua buah blog yang adalah milik saya sendiri. Salah satu blog ini tidak saya kunci, jadi bisa di-copy paste. Log satunya lagi. Untuk kepentingan tutorial ini, saya set untuk tidak bisa di-copy. Saya klik tombol kiri mouse untuk menguang copy. Tidak berfungsi. Ini juga sama, tidak berfungsi. Scroll ke bawah untuk mencoba artikel lain. Artinya, semua artikel di blog ini memang tidak ada yang bisa di-copy paste. Agar bisa di-copy, klik mouse sebelah kanan, pilih save paste. Di sini ada tiga pilihan tipe. Pilihlah yang web paste HTML only, jangan pilih yang lain. Dengan cara ini, satu web paste akan ter-copy. Melihat dari judul ini, yang adalah judul blog saya. Jika yang ingin Anda copy itu hanya salah satu postingan atau salah satu artikel saja, maka terlebih dahulu Anda buka artikel yang diinginkan, lalu klik mouse kanan, lalu save paste. Nah, di sini sudah sesuai dengan judul salah satu postingan. Pada save first type, pilih web page HTML only, lalu klik save. Setelah terdownload, Anda bisa buka dengan aplikasi Microsoft Word. Seperti ini, tunggu sampai terbuka. Kadang-kadang prosesnya agak sedikit lama, apalagi dalam artikel ini memuat banyak foto. Nah, ini sudah terbuka. Artikelnya sudah ter-copy ke komputer kita. Sudah bisa di-copy atau klik apapun, ter-serah kepentingan Anda. Demikian tutorial tentang cara copy paste tulisan dari web yang dikunci, ataupun tentang cara menyalin konten website yang diproteksi, mohon diperhatikan bahwa tutorial ini hanya sebagai bahan pengetahuan, kiranya agar digunakan sebijak mungkin, dan agar kita selalu menghargai hasil karya orang lain. Tentunya, bila kita ingin meng-copy paste tulisan ataupun hasil karya orang lain, alangkah lebih baiknya apabila kita menyalin konten berkaitu dengan seizin pemberitnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.